Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi channel saya Alfie Audio TV Kali ini saya ingin bagikan sebuah tutorial ya Bagaimana cara mengganti posisi tabung ini ya Tabung dari pin 7 Ini hasilnya layar ini pin 7 ya Ini melakukan penggantian layar Kemudian akan saya ganti dengan pin 10 ya Ini pin 7 Pin 7 ini maksudnya layar ini mempunyai 7 kaki ya 7 kaki ya 7 kaki Sedangkan ini pin 10 ya Pin 10 kaki ya Karena pada dasarnya layari ada 2 Kaki Kalau ini ya istilahnya gulu besar Ini gulu besar Tabung besar Ini ukurannya diameternya besar Sedangkan ada yang Ukurannya diameter tabungnya ini kecil ya Sehingga menggunakan kaki pin 7 sama kaki pin 10 ada yang menggunakan pin 12 ya lebih sama ukuran tabungnya cuma perbedaan kakinya saja Untuk pada dasarnya prinsipnya sama ya Antara pin 7 dan pin 10 sama pin 12 itu sama tinggal penempatan katodanya yang berbeda ya Kalau untuk pin 7 Pin 7 ini posisi ini katodak B ya Sedangkan posisi ini hektare ya Sedangkan 2 hektare 3 ini ground 4 ini ground 5 ini R 6 ini G2 7 ini G ya Katodak G ya Sama ya Sama katodaknya 3 G21 Hektare sama ground ya Sedangkan untuk Pin Tabung pin ini Pin 10 ini Ini NC ya NC artinya kosong Sedangkan ini Katodak biru ya Katodak biru Ini Heter Ini ground Ini katodak merah Katodak merah di pin Pin 5 ya Katodak 6 ini G2 Katodak Katodak 7 ini Anu apa Katodak 7 ini Itu G2 Apa Katodak G ya G ya Jadi G Ini Merah Ini hijau ya Sedangkan 2 ini ground ya Ini ground Ini ground Ini ground Apabila rekan-rekan Tidak Memasang ground Yang ini Maka gambar akan Blanking ya Dan lama-lama Lama-lama akan Blanking Sehingga harus dipasang Marilah kita coba Bagaimana penempatan yang Bagus Cara Pemasangannya Dari Pin 7 Dan pin 10 Apabila untuk TV Televisi Televisi Cina Kadang-kadang Ada posisi Tabung yang sudah Ada ya Jadi pin 7 Pin 10 Pin 12 Soketnya sudah ada Tinggal kita Mengganti posisinya ya Sedangkan untuk Layar yang Gini nih Posisinya ini Tidak ada ya Tidak ada posisinya Sehingga harus dirubah Karena tidak ada Soketnya Malah kita coba Untuk merubahnya Bagaimana Jalannya Pertama kita Cancapkan layar ini Ini tabung Ini kita cancapkan Kita cancapkan Kemudian Kita atur Posisinya Kita atur Posisinya Layarnya Hingga bagus Setelah Kita tahu Posisi layarnya Ini Kemudian Kita kasih lem Kita kasih lem Kita kasih lem Langkah pertama Kita Kita sambung Ke ini ya Kabel ini ya Ini kosong ya Ini ground ini kosong ya Berarti kita sambung Kabel ini Ke ground layar ini ya Kita sambung dulu Kita sambung ya Kita sambung Ini ground ya Ground layar ya Seturnya sama Ground layar Kalau nyapa Sama Apabila ini Tidak sambung Gambar Lama-kelamaan Akan Menjadi Itu ya Menjadi Apa Terang ya Dari Gelap Kemudian Lama-lama Terang Walaupun Sekrim Dikecilkan Dikecilkan Tapi masih Terang Soalnya ini Ground Katorbal layar Sudah Sudah Ini ya Posisinya Ini kita sambung Ini Setelah itu Kita tentukan Kita tentukan Posisi layar ya Posisi layar ini Kita tentukan Biar bagus Pemasangannya Biar Ngelek Ini kita kasih lem Kita kasih lem dulu Kita kasih lem Kita paskan Setelah Tidak Pas Tunggu Lem Kering Tunggu Line Kering Ini kan Bagus Kadang-kadang Ada yang Posisinya Posisi RGB Ini Di bawah Bisa ya Kita kasih Kabel Tapi Keliatannya Kurang Bagus ya Kalau Begini Nanti Keliatannya Bagus Seperti Aslinya Setelah Kita Rasa Bagus Kering Lem Kita Lepas Setelah Kita Lepas Ini Kita Kasih Kabel Kita Ambilkan Sebuah Kabel Kita Ambilkan Seberapa Kabel Setelah Kita Ambilkan Berapa Kabel Silahkan Cari Kabel Yang Bagus Ini Kita Tepatkan Di Posisi Katoda Katodanya Ini Katoda KG Ini KG Kita Saudari Semua Ini KG Pelan Pelan Ini Katoda Biru Ini Katoda Biru Ya KG 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 Ini Katoda Merah Usahakan Posisi Kabel Itu Ya Apa Press Jangan Berlebih Katoda Merah Katoda Merah Merah Sudah Katoda Katoda Hijau Hijau Merah Sudah Ya Kemudian Kita Pasang Ground Ground Kita Pasang Ini Ground Heater Ground Heater Kalau Yang Tadi Ground Layar Ini Ground Heater Sudah Sama Dijadikan Satu Tidak Satu Apa Antara Ground Layar Sama Heater Tidak Apa Jadikan Satu Sudah Kemudian Tinggal Satu Kita Pasang Heater Tekangan Heater Kita Pasang Heater Heater Pin 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 kita pasang ya ini pin ether di pin 3 ya pin 3 pin 3 ini ether di pin 3 ya pin 3 pin 3 pin 3 ini sudah pelan-pelan ya kemudian kita pasang ground ether ya ground ether ground ether ini ground ether ini kabel ground ether coba kita angkat kakinya dulu ya kita angkat kakinya dulu kaki layarnya kita angkat kaki ini kita angkat gak apa-apa ya kaki ini kita angkat gak apa-apa toko ke atas kita pasang ground header terima kasih udah kronator sudah terpasang ini ya kronator di kaki 4 ya kalau itu ada kaki 3 ya untuk layar bulu besar ini kemudian kita pasang ini ya ground layar ini ya yang tadi itu kita kandeng itu kita pasang ya ground layar sudah sudah ground ground sama itu kita pasang dulu ya sehingga kita pemasangan katordanya ya ini katorda B kita pasang di pin 2 ya kita pasang di pin 2 katorda B kita pasang di pin 2 usahakan kabelnya pendek ya usahakan kabelnya pendek ya katorda B sudah terpasang kemudian kita pasang katorda R ya katorda R katorda R ini di pin ini ya 1 2 2 3 4 5 ya di pin 5 katorda R nah ini pin 5 ini ya ini pin 5 katorda R kita angkat kakinya ya kakinya kita angkat nah ini ya kaki kita angkat teman-teman kalau kaki diangkat langsung ke atas semua tidak apa-apa ya kaki di atas kator daerah kita pasang kator daerah sudah terpasang ya ini kabelnya masih kepanjang kita pendekkan nanti ya kemudian setelah air ini G2 ya ini G2 langsung langsung dipasang ke itu tanpa keramik tidak apa-apa ya ini G2 langsung dipasang G2 di posisi kaki 1, 2, 3 4, 5, 6 ya kaki 6 ya nah ini kita pasang G2 ya ini ya kita pasang jalur G2 tanpa ground ya tanpa keramik ya setelah itu satunya lagi G ya nah ini G ini kator daerah kator daerah kator daerah kator daerah pakai kator daerah kator daerah sudah pasang sudah ini semua jalur kator daerah sudah terpasang ya ini ground sudah tinggal kita pasang fokus ini ya fokus ini ya fokus ini sini apabila rekan-rekan masang kabel fokus kita sodara yang rapi ya nah ini ya yang kecil gini kecil gini kemudian kita kasih timah biar arus merata ya kita kasih timah yang bagus yang rata kita kasih timah kita kasih timah semua kita masukkan sini tadi jalurnya ada yang terhubung ya ini ini jalurnya ada yang potong ini saya sambung lagi jalurnya ada yang selamat menikmati sudah kita rasa sudah pas kita tancapkan televisi kita tancapkan televisi jangan lupa pasangan ground ini apabila teman-teman lupa pasangan ground layar ini TV akan rusak kita tancapkan ini ya, jadinya gini jadi posisinya rapi kita hidupkan televisi mudah-mudahan layar bagus ini televisi sudah hidup hidup di motor kita nyalakan ini ya, sudah nyala ya ini gambar sudah keluar ya sudah keluar sudah keluar demikianlah tutorial yang sederhana ini mungkin bisa membantu rekan-rekan yang kesulitan dalam menangani televisi yang penggantian layar ya yang beda ya salam dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati